Satuan Leluh Lintas Polres Garut menggelar apel besar bersama Patroli Keamanan Sekolah atau PKS dan Saka Bayangkara di lapangan Polres Garut, Rabu 24 Oktober 2018. Wakap Polres Garut, Kompol Gotam sebagai inspektor upacara membacakan sambutan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna yang mengajak para siswa untuk bekerjasama dalam mengedepankan kedisiplinan dan tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Kapolres Garut berpesan agar para pegiat PKS menjadi contoh yang baik dan panutan di sekolah dengan cara mengamalkan ilmu dan selalu patuh pada aturan. Siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi jangan menggunakan motor ke sekolah. Ia pun mengimbau para pelajar agar selektif dalam memilih organisasi. Jangan sampai masuk pada organisasi yang tidak memberikan manfaat apalagi masuk organisasi terlarang.